Hei tongkok jili tujuh belas. Yanto Anyo Manggut, ia benarkan anaknya itu. Mereka sekarang menuju ke mulut bukit. Mereka terbenam dalam kesunyian. Begitu lekas mereka bertindak masuk di mulut jalanan, mereka tidak lihat lagi rumah orang. Malah sebaliknya, jalanan ada sukar. Kereta pasti tidak bisa lewat di situ. Di kiri dan kanan ada banyak pepohonan, penuh dengan rumput tebal dan oyot. Setelah melalui kira-kira setengah li, To Anyo dan Lengen lihat di depan mereka, di tepi jalanan, ada berdiri dua orang lelaki, semua dengan pakaian ringkas, tapi tangan mereka tidak menyekal senjata, usia mereka kira-kira 30 tahun. Mereka ini terus mengawasi. To Anyo dan anaknya jalan terus, sampai mereka telah datang dekat. Kau orang mau pergi ke mana tiba-tiba salah seorang menegur. Jangan maju lebih jauh. Yanto Anyo hentikan tindakannya, ia awasi itu dua orang. Kenapa kita dilarang maju? Ia tanya. Jangan keliru mengerti, nyonya, kata orang yang saptunya kita cegah kau orang dengan maksud baik. Mustahil kau orang hendak antarkan diri ke mulut harimau. Tolong kau kasih keterangan lebih jelas, aku tidak mengerti, kata Yanto Anyo. Bukit ini tidak aman, menyahuk orang yang kedua itu. Entah dari mana datangnya, di sini ada mengeram banyak binatang liar, malah di waktu siang, mereka berani muncul akan ganggu orang. Kita semua ada pemburu, di sebelah depan sana kita telah gali lubang-lubang jebakan, yang diperlengkapi dengan kawat-kawat. Kita ingin tangkap semua binatang liar di sini, supaya selanjutnya tidak ada lagi gangguan bagi orang-orang yang berlalu lintas. Kau orang ada orang perempuan, care bagaimana kau orang bisa jalan di sini? Silakan kau orang kembali. Terima kasih, cuan-tuan, berkata Yanto Anyo, yang tadinya membelar. Kalau kita tidak ambil ini jalan artinya kita mesti mutar dan buang-buang banyak sekali tempo, mungkin berhari-hari, itu ada terlebih hebat bagi kita. Harap kau orang tak usah pedulikan lagi pada kita, kita ada punya kebisaan, barangkali kita tidak sampai kena diganggu binatang liar. Setelah kata begitu, Yanto Anyo sengaja lantas bertindak. Kau benar aneh, nyonya kata pemburu itu. Kita benar-benar bermaksud baik, kenapa kau tidak sudi dengar kita? Kita orang adat terdiri dari belasan saudara, untuk atur perangkap, kita sudah korbankan modal dan tenaga, kalau sekarang kau orang ambil ini jalanan, apakah kau orang tidak jadi rugikan kita? Bagaimana kau sanggup ganti kerugian itu? Baik kau mundur, nyonya. Kau harus ketahui, kecuali lubang jebakan, kita pun ada atur jepretan panah, maka apabila kau tidak sayang diri, pergi kau maju terus, nantinya jangankah sesalkan kita. Tanda petik. Yanto Anyo tersenyum. Kau orang tidak pakai aturan, cuantuan, ia kata. Melulu untuk kau orang tangkap binatang alas, lantas ini. Jalanan kau tutup untuk umum. Aku tidak percaya pada gangguan binatang liar itu, kita mau maju juga. Kedua pemburu itu mundur, mereka bersenyum sindir. Benar-benar kau aneh, nyonya. Belum pernah kita kenal perempuan kepala batu seperti kau. Kita sudah kasih nasihat, kau orang mau memaksa antarkan jiwa, karena kau orang sudah bosan hidup. Jangan kau nanti sesalkan orang. Tanda petik. Lantas saja berdua mereka lompat mundur, naik ke tempat yang tinggi. Yanto Anyo dan puterinya sudah siap akan buka tindakan mereka tatkala dari sebelah depan, muncul dari tikungan seorang yang lari-lari sambil berseru, nyonya, jangan bikin orang mendongkol. Mereka ini bermaksud baik. Jiyewe, silakan mundur. Mari kita orang bicara dengan care baik. Menolong satu jiwa ada lebih menang daripada mendirikan menara tujuh tingkat, tapi kalau kita celakakan orang, ia pun setan tidak mau pergi. Tanda petik. Suara itu ada luar biasa. Si kedua pemburu, yang niat undurkan diri ke dalam rimba, jadi berdiri diam. Dan nyonya kita, yang mau bertindak, jadi tunda dahulu niatannya, sebaliknya, bersama putrinya, ia mengawasi. Orang yang lagi mendatangi itu telah berusia tujuh puluh lebih, tubuhnya kecil tetapi jangkung, mukanya kurus, alisnya panjang melewati ujung mata, sedang kumis dan jenggotnya, yang panjang setengah kaki lebih, sudah putih semua. Ia pakai baju biru dengan celana kutung, kakinya hanya memakai sepatu rumput, betisnya dibiasakan telanjang. Ia terus berlari-lari hingga, ketika ia sampai, napasnya ada tersengal-sengal. Yanto Anyo dan gadisnya diam mengawasi, kedua pemburu itu agaknya heran. Jiwilauko, mari turun, kata si orang tua, yang dandan sebagai satu nelayan. Aku si tua bangka ini ada seorang yang usil, yang suka campur tahu urusan lain orang. Dua pemburu itu menurut, mereka loncat turun dan mengwampirkan. Yanto Anyo lihat gerakannya dari pemburu itu, yang terang ada punya kepandayan, maka mereka mestinya bukan pemburu-pemburu biasa saja. Ia menduga orang-orang itu dari Kang San Pang. Dua orang itu lantas awasisi orang tua, dari atas ke bawah. Orang tua, kau bikin apa lantas satu di antaranya menanya. Kenapa kau justru datang dari atas bukit? Jiwilau menjaga di mulut jalanan, kenapa Jiwilau tidak lihat aku lewat orang tua itu balik, tanya. Baru saja satu jam kira-kira yang aku bulak-balik di sini, aku kembali karena aku ketemu batunya. Barusan aku baru sampai di mulut tikungan ketika aku dengar pertengkaran ke orang, maka aku datang untuk mendamaikan. Lantas ia menoleh pada Yanto Anyo, sambil manggut, ia kata terus, Nyonya aku harap kau suka dengar orang punya omongan. Jalanan ini benar-benar tidak bisa dilalui, di sebelah dalam, semua ada lubang-lubang jebakan, siapa ke jeblos jatuh karena tidak berhati-hati, untungnya luka, celakanya binasa. Dua saudara ini telah menjadi satu-satrunya binatang-binatang alas, asal saja. Mereka saling dapat lihat, kendati baru bayangannya, mereka lantas tidak saling mengasih hati. Begitulah aku si tua bangka, barusan hampir-hampir aku antarkan jiwaku, maka itu, aku tidak kesudian menghadapi bahaya lagi. Maka, Nyonya, baik kau ambil lain jalanan, jangan kau jalan di sini. Tanda petik. Kembali ia menoleh pada dua pemburu itu. Jia Wialauko, ucapanku benar atau tidak ia tanya. Di dalam ini bukit ada sembunyi sama sekali makhluk-makhluk yang berbulu yang hatinya malang melintang, maka juga, seorang baik-baik, siapa kesudian bersatru sama segala binatang liar? Jia Wialauko, kau orang lelah, terima kasih. Kita orang memang tidak mau permainkan jiwa kita Nyonya, apa kau tidak mau? Lekas-lekas berlalu dari sini? Sembari kata begitu, orang tua ini bertindak pergi, selagi ia lewatkan sinyonya, ia kedipkan matanya, kemudian, dengan tidak menoleh lagi, ia berjalan terus. Kedua pemburu merasa heran dan curiga menampak kelakuan sebagai orang Aidan atau Tolol dari si orang tua itu, tetapi karena orang itu sudah lantas berlalu, mereka tidak ambil tindakan apa-apa. Yanto Anio sementara itu bisa menduga maksudnya si orang tua, ia tidak mau kukuhkan sikapnya barusan, sambil berpaling pada anaknya, ia kata, Mari, Nona, si orang tua barusan telah ketemu batunya, kita juga baik jangan cari penyakit. Masa jalanan cuma disini? Mari kita kembali. Dengan tidak tunggu jawaban, Nyonya kita lantas putar tubuhnya dan pergi. Di saat ibu dan anak itu memutar tubuh, kedua pemburu kasih dengar mereka punya tertawa menyindir, tetapi Yanto Anio dan anaknya tidak ambil mumet, mereka terus berjalan pergi, akan susul dan cari si orang tua. Untuk keheranan mereka, melihat tidak ada orang di sekitar situ, sedang di situ tidak ada pohon-pohon atau gombolan rumput yang lebat di mana orang bisa umpatkan diri. Apakah benar ia bisa jalan cepat luar biasa pikir Nyonya kita? Leng in, mari. Mereka telah jalan terus sampai di tepi sungai di mana ada tertambat perahu mereka. Orang tua tadi ada aneh, kata Tuan Yo pada anaknya. Selagi ia lewat di sampingku, terang ia ada kedipkan matelah seperti telah ketahui maksud kita. Kemana ia pergi sekarang? Kita mesti cari padanya. Tanda petik. Mereka berdua di pantai, mat mereka celingukan. Tiba-tiba, beberapa tombak jauhnya, di antara gombolan telaga, mereka dengar suara air yang tergayuh. Ia rupanya naik perahu kata lengin. Yang Tuan Yo memandang kejurusan dari mana suara itu datang, ia lantas tampak munculnya sebuah perahu kecil, yang laju ke jurusan udik, tetapi penumpangnya, satu orang, sukar buat dikenali, karena satu tudung yang lebar ada menutupi kepalanya, hanya, samar-samar, dia itu seperti si orang tua tadi. Mari kita susul padanya kata Yan Tuan Yo kemudian. Maka, berdua, ibu dan anak ini, lantas kasih kerja penggayuh mereka. Perahu mereka laju pesat, tetapi perahu di depan sukar untuk dicandak. Dengan lekas mereka sudah lalui dua atau tiga li, tetapi jarak mereka satu pada lain tetap ada empat atau lima tombak jauhnya. Mustahil kita berada di sebelah dianya kata Yan Leng In, yang penasaran. Mari kita susul dan lewatkan padanya, akan lihat dia sebenarnya ada orang macam apa. Yan Tuan Yo tidak menjawab, hanya penggayuhnya, yang bekerja terlebih cepat. Perahu di depan mengkol di satu tikungan, dari situ tujuan ada sebuah pesisir di mana ada tumbuh banyak pohon yang ngeliu. Kelihatan darat di situ ada sebuah kampung kecil. Selagi Yan Tuan Yo berkutat sama penggayuhnya, perahu di depan sudah berlabuh dan penumpangnya telah naik di gili-gili. Tapi, sekarang nyonya kita sudah bisa lihat dengan pasti, itu orang adalah si orang tua tadi. Sebenarnya Yan Tuan Yo hendak teriaki itu, tatkala si orang tua menoleh ke belakang, kepalanya digoyang-goyang, tangannya menunjuk ke depan di mana ada rumah orang. Karena ini, nyonya itu batalkan niatannya. Ia bisa menduga bahwa ia telah disuruh menyusul ke darat. Ibu, ia kelihatannya aneh sekali, kata Lengen. Ia kasih tanda supaya kita susul ia, apa kita boleh turut tanda-tandanya itu? Yan Tuan Yo manggut. Sikapnya ada luar biasa tetapi romannya ada baik, ia mestinya bukan anggota lawan kita, kata si ibu. Entah ia ada kandung maksud apa mari kita ikuti padanya. Tidak usah kita takut. Yan Lengen turut ibunya, sesudah tambat perahu mereka, mereka lompat ke darat, bertindak mengikuti jurusannya si orang tua. Kampung di situ terdiri dari kira-kira 40 buah rumah dan mereka kebanyakan ada dari pamili nelayan, sebagaimana hampir di setiap depan atau samping rumah ada, di jemur jala atau jaring atau lain-lain pesawat buat menangkap ikan. Keadaan sunyi, dan ada sedikit orang tampak mudar-mandir di luar rumah. Seorang tua kelihatan bertindak ke pintu pagar dari suatu rumah dan di muka pintu ia berdiri, lantas Yan Tuan Yo dan anaknya maju menghampirkan orang itu, siapa mendahului manggut seraya terus mengundang. Jikalau kau orang berdua, ibu dan anak tidak curige aku, silakan masuk, kata ia dengan manis. Yan Tuan Yo unjuk hormatnya. Kita orang belum lagi kenal, aku malu akan ganggu kau, Elo Ojin Ki, ia kata. Apa Elo Ojin Keesu diperkenalkan dirimu dan menerangkan apa sebabnya maka kau telah ajak kita berdua datang kemari? Orang tua itu bersenyum. To An Yo, janganlah dahulu tanya aku punya si dan nama, ia menyaut. Dengan sebenarnya, aku tidak kenal kau orang ibu dan anak, tetapi satu orang telah. Terangkan hal kau orang kepadaku dan ia pesan aku agar aku setiap waktu bisa bantu kau di mana yang perlu. Orang itu inginkan aku mencegah kau orang terjatuh ke dalam akalmu selihatnya itu orang-orang yang serong hatinya. Aku mohon janganlah Elo Ojin Keesu bersangsi buat segera omong terus terang kepadaku, Yan Tuan Yo berkata pula siapa itu orang, yang pesan agar Elo Ojin Keesu bisa membantu kita ibu dan anak. Orang tua itu tolak pintu pagar. Apakah To An Yo kenal Lim Xiao Chong dari Kiyus Hei Hei Kei Iatanya dengan perlahan? Melihat orang bicara begitu perlahan, Yan To An Yo hanya manggut. Aku ada Tan Cheng Po, kemudian si orang tua perkenalkan diri. Kau tentu percaya bahwa terhadap kau orang berdua, aku tidak ada kandung maksud jelek. Mendengar nama itu, To An Yo dan gadisnya terperanjat, malah si Nyonya segera unjuk hormatnya. Oh, kiranya Tan Elo Ojin Keesu, ia kata. Elo Ojin Keesu, maafkanlah kita berdua, ibu dan anak, yang seperti tidak punya mata. Si orang tua tidak kata apa-apa, ia hanya bertindak masuk, maka ibu dan anak itu lantas mengikuti. Mereka hampirkan rumah, yang terdiri dari tiga ruangan, yang di samping ada kecil. Di paseban, semua ada bersih dan terawat baik. Sesampainya di muka pintu, terdengar Tan Cheng Po berkata, Cukat Loosu, kau lihat, perjalananku ternyata tidak sia-sia belaka. Kau lihat, aku berhasil mencari mereka ibu dan anak. Dari dalam rumah sudah lantas terdengar suara orang menyahut yang diikuti dengan tindakan kaki yang berjalan keluar, tetapi sebelum orang itu muncul, Yan To An Yo punya hati telah terbuka, karena ia telah menduga, orang di dalam rumah itu mestinya ada So Wipo Su Cukat Pok, salah satu orang gagah yang ia telah ketemui di dalam Giyok Liong Giam Hie Cun. Lekas juga Cukat Pok muncul dari ruangan sebelah timur, karena Yan To An Yo pun terus bertindak masuk, mereka telah bertemu di tia. Cepat sekali kau orang datang kata Cukat Pok. To An Yo, aku kagum sekali untuk kesehatan kau orang. Karena kau bisa datang begitu cepat, kau tentunya telah ketahui juga halnya Kang San Pang telah pindahkan pusat mereka di Gocomui. Cukat Lo Osu, kau benar ada satu kuncu yang To An Yo pun memuji. Kita ibu dan anak ada sangat berterima kasih pada kau, yang telah bikin perjalanan begitu jauh datang kemari untuk membantu kita. Jangan sungkan, To An Yo, tan Cengpo campur bicara. Cukat JTeku ini memang ada orang yang paling boleh dipercaya di dalam kalangan rimba persilatan kita. Jangan kata orang-orang yang menjadi sahabatnya Lim Suteeku, sekalipun lain orang, di mana yang perlu, ia tentu akan angsurkan tangannya. Silakan To An Yo berdua duduk, mari kita orang bicara. To An Yo merasa ketarik sama caranya tia itu diperlengkapi, semua dengan sederhana, kursi meja ada. Lengkap dan bersih. Ia dan anaknya mengaturkan terima kasih, baru ia ambil tempat duduk. Tadi malam aku pergi ke Honki C.E. akan coba bikin penyelidikan, kata Tuan Rumah kemudian, kebetulan sekali aku dapatkan To An Yo sedang menguntit perahunya anggota Kang San Pang. Sebenarnya di S.E. kau, pihak Kang San Pang sudah siap untuk turun tangan, hanya tidak secara berterang, mereka mau suruh saudara-saudara mereka yang pandai berenang dan seluluk bekerja dari dalam air, agar kau orang ibu dan anak bisa merasai pahit geletir, agar dengan begitu, mereka bisa perlihatkan pengaruh mereka. Tapi aku telah rintangkan mereka itu. Mulut jalanan gunung, yang To An Yo hendak masuki, memang ada jalanan buat pergi ke Selat Hai Tongkok, hanya, buat sampai ke lembah, perjalanan masih ada belasan li. Ketika Pian Siu Hao berhasil menduduki itu lembah, beberapa penduduk situ ia telah usir, dengan begitu di sepanjang jalan ia merdeka mengatur penjagaan-penjagaan. Sementara ini, Pian Siu Hao masih belum niat ketemui To An Yo berdua. Ia sudah pikir, pertemuan ini kali ada pertemuan untuk penghabisan kali, ia lebih suka batu dan kumala terbakar habis sama-sama. Ini juga sebabnya kenapa pusatnya dipindahkan ke dalam Hai Tongkok. Untuk membantu ia, ia sudah undang beberapa orang ternama dari kalangan Sungai Telaga. Karena itu, To An Yo, pasti ia tidak mau sembarangan izinkan kau lancang masuk ke dalam lembahnya. Inilah sebabnya juga, kenapa aku cegah kau orang punya niatan melanggar bahaya. Cukat J.T.E. datang kemari atas kehendaknya Lim S.T.E. ku, agar aku diberitahukan duduknya perkara, supaya aku bisa sekalian bantu kau. Tidak melainkan kau orang ibu dan anak yang bermusuhan sama Pian Siu Hao, juga kita dari pihak Yushe H.E. ke-e, sebab ini ada soal memati hidup dari pihak kita. Urusan Giyok Liong Giam H.E. Cun Jadi bisa dipakai alasan untuk sekalian bereskan urusan Hu Chukeng. Selama pihak Kang San Pang masih hidup, sukar pihak Yushe H.E. ke-e berdiri dengan tenteram. Maka, To An Yo, aku undang kau datang kemari, untuk kau tunda dahulu tindakanmu. Sekarang aku sudah undang berkumpul beberapa orang yang bisa diandalkan dari pihak Yushe H.E. ke-e, kalau nanti mereka sudah kumpul semua, aku hendak tantang Kang San Pang akan tetapkan suatu tanggal guna kita orang lakukan suatu pertarungan yang memutuskan, untuk mati atau hidup kita. Perkara tempat, Kang San Pang boleh pilih ia punya lembah Hai Tongkok. Pian Siu Hao seorang tidak usah dibuat khawatir, bukannya aku tancing pota kabur, aku tidak pandang matupadanya, hanya apa yang mesti dipikirkan adalah beberapa orang kawannya, yang berdiri di belakangnya. Jikalau mereka semua dapat diundang kumpul di Hai Tongkok, benar-benar kita orang mesti berlaku luar biasa hati-hati. Dengan kumpulnya mereka, tidak saja urusan K sendiri bisa gagal, To An Yo, juga urusan kita. Dari itu sekarang, sebelumnya kita turun tangan, aku ingin cari tahu dahulu kekuatan pihak Kang San Pang, kemudian baru kita bisa pikirkan daya upaya akan hadapi mereka. Terima kasih, Elo Ociampo'e, kata Yanto Aniyo, yang tidak sangka bahwa urusan telah berubah menjadi hebat demikian rupa. Kalau dalam urusan membalas sakit hati kita tidak punya harapan, kita ibu dan anak malu akan hidup lebih lama, maka kita pikir, biarlah Hai Tongkok merupakan tempat di mana kita dapat kepastian, mati atau hidup. Hanya di sini aku hendak tegaskan, baiknya kita bekerja sama-sama, janganlah urusan kita kedua pihak digabung menjadi satu, aku ingin cari sendiri pada Pian Siu Hao, untuk bereskan perhitungan kita sendiri. Tan Cheng Po goleng kepala. Dalam hal ini, jangan To'ania terlalu berkukuh, ia kata. Kau harus mengerti, kau orang tetap ada turunan dari Kiyushahi Ke'e, maka urusan adalah urusan kita sama-sama. Kau mau membalas sakit hati, kita mau membela diri, perbedaan sebenarnya tidak ada, sebab yang kita bakal hadapi-hadapi Pian Siu Hao satu orang. Adalah sudah selayaknya kita satrukan Pian Siu Hao, kesatu ia sudah tidak pegang aturan, kedua ia telah minta bantuan pihak luar untuk celakakan kita. Tan Cheng Po masih hendak bicara terus, ketika dari luar ia dengar teguran, Tan Elo Osuhu. Kita telah datang, kenapa kau kunci pintu dan tidak mau sambut kita? Kau benar berlaku tidak pantas. Tanda petik. Mendengar itu, Tan Cheng Po unjuk rumen kaget berbareng girang. Kebetulan sekali kau orang datang kata ia pada Tuan Yeo dan putrinya. Sekarang aku hendak pertemukan kau pada seorang yang kau orang niscaya tidak sangka bisa bertemu. Ia ada seorang yang jumawa luar biasa, kita orang mesti papak padanya. Yang Tuan Yeo dan anaknya berbangkit, ia percaya ucapannya ketua dari Kyushchehyeke itu meskipun ia belum tahu siapa adanya si tetamu yang katanya jumawa itu. Malah Cukatpok juga turut berbangkit, akan bikin penyambutan. Biar ia merasa heran buat sikapnya Tuan Rumah dan tetamu, Yang Tuan Yeo mengerti bahwa memang di kalangan sungai telaga ada banyak orang-orang pandai luar biasa, baik karena kepandainya, maupun karena sifat atau adat tabiatnya. Orang-orang pandai itu biasa umpatkan diri dan tidak pernah muncul kalau tidak pada saatnya. Di luar, malah di luar pagar, ada berdiri satu pengemis tua, pakaiannya banyak tambelannya, banyak lubangnya, dan kedua kakinya ada telanjang. Kelihatannya ia sudah berusia 60 lebih. Sebagai pengemis, tidak heran kalau ia bertubuh kurus kering. Hanya sepasang alisnya ada panjang dan dua biji matanya yang bundar, ada bersorot tajam. Pada kedua lengan dan kakinya, kelihatannya tahu rat-urat yang kasar. Ia ada cantel sebuah kantong di pinggangnya, dua kantong lain tergantung di pundak kiri dan kanan, dan tangannya menyekal sebatang toyap pendek. Apa yang menarik perhatian adalah ia tidak bertubuh lemah atau reyot, dan pakaiannya meski compang camping tapi bersih. Begitu sampai di luar, Tan Cengpo lantas lari menghampirkan pengemis itu, kelihatannya ia menyambut dengan luar biasa girang, dengan care yang menghormat sekali. Hoa lo osu ia berseru. Bagaimanakah senggang hingga kau telah datang pada tempatku yang cupat ini? Aku heran, kenapa aku sama sekali tidak mendapat ketahui tentang kedatanganmu ini? Pengemis itu pentang matanya lebar-lebar. Jangan kau main-main sama aku, eh ia menegur. Kau si nelayan tua, setiap hari kau bermain di air, membunuh pada sesama makhluk berjiwa, orang sebagai kau mana mau pandang mata padaku si pengemis miskin melarat. Tapi, aku adalah si orang yang senantiasa turuti kehendak hati sendiri. Umpama hari ini aku ada mempunyai kegembiraan mencari kau, itu tandanya aku hendak dahar segala apa kepunyaanmu, maka kau harus layani aku dengan baik-baik. Jikalau kau turuti kehendakku, segala apa menjadi beres sendirinya, kalau sebaliknya, awas, kau yang hidup di muka air, aku nanti cong tiye padamu, aku nanti bikin kau tidak akan peroleh kendati seekor ikan, aku akan bikin tidak ada ikan yang mau dekati jaringmu, hingga akhirnya kasih nelayan tua, akan mati karena jengkel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!